Terima kasih. Itu Toshi udah kayak main ranket, posisinya gak ada yang ngegojek sama sekali. Dan sekarang menyisakan dua pemain dari Falcon, masuk ke area tower high ground di area mid. Dan kali ini Crystal sudah mulai terexpose, cannon blast. Dipakai yang untuk kray aja untuk menahan, cuma ada peta face ingin dibuka oleh serangan Cipengs dan Dominator. Bangal pokoknya Crystal dan gak menangan game pertama. Jadi dihitung ya. Jadi harusnya Falcon kalau mereka aware, mereka bakal bisa prediksi kalau Cipengs udah akan punya flash yang berikutnya. Dan sekarang FFs ngebuka tadi memang dengan setelah under the blade. Dan ada setu buku, cannon blast yang ditahan Toshi. Berhasil untuk dapetin Bobby kali ini. Dan Tifengs dipaksa Cipengs maju kiri depan. Masih mau lebih lewat, cuma dikejar dan tumbang. Di tangan seorang Freddy, Dominator. Kali sama Falcon dan harusnya tower high ground di area atas yang akan jadi korban. Tapi disini masih ada fight. Dan memang mereka komit untuk dapetin satu orang kembali. Mencoba untuk menahan, tapi tak pakai. Oh my god, what a stun. Tapi masih bisa di balas kami itu saja. Dan Dominator mendapatkan game yang kedua. Lagi-lagi vision yang diberikan oleh seorang FF. Tapi tampaknya under the blade. Dan langsung di reset juga. Mencoba untuk maju ke arah depan. Oversi, karena ada dua. Masih terlalu jauh untuk ngegapai satu objektif. Dan tampaknya didapatkan oleh FF. Tidak mau perang. L-nya disengage mencoba untuk maju. Ini ada titik baliknya Splendor. Sudah di-pop up. Tidak ada follow up. Dan bahkan mencoba tepunginjar karena clue-nya. Clue-nya low. Dan bahkan Bobby juga low. Ray is down. Bobby is down too. Tersisa triple kill. Dan bahkan terjawabah doang sendirian. Yang ada di sebelah kanan. Satu moment divide, Cimomo. Dan mereka berhasil dapetkan empat orang yang sangat amat baik barusan fight-nya. Wah, itu create space yang gila banget sih, Dominator. Mengembalikan keadaan. Meskipun posisinya tadi aku udah lumayan aware tuh, No. Setiap apa yang dilakukan oleh Dominator karena FF belum ketahuan. Wawah-nya juga belum ketahuan. Outburst. Dan bahkan baju kanan depan. Tapi kita tempat jalan infinite faster dan just the FF yang down. Maju kanan depan commit mereka karena seorang Bobby. Bobby-nya mati. Double kill. Dan bahkan triple kill udah mulai hilang. Terlihat tempat-tempat. Dan bahkan diman-dimananya. Ace. Dan Dominator bakal langsung end the game. Untuk kemenangan mereka di upper bracket. 3-1 score, 3-1 Dominator. Bodoh-doboh-doboh-doboh-doboh-doboh-doboh-doboh-doboh-doboh-doboh-doboh-doboh-doboh-doboh. Dibutin Tainan pertama ya. Dia pasti terusin di atas lagi. Lagi sedirian banget. Bodoh-doboh-doboh-doboh-doboh-doboh-doboh-doboh-doboh-doboh. Tiga! Dengan tut pantranya. Doboh-doboh-doboh-doboh-doboh. Lagi-lagi-lagi-lagi. Dibutin Cipex-nya gak bisa survive. Dikejar dong. Setrofit itu main sakit. Dibisa terusin. Setrofit satu-persatu bakal dikejar. Dibaksa buat keluar. Fat of passingnya masih keluar. Dan make-up di tiga. Pemain dengan golden kite yang menyusul. Dan sisi dari Josie-nya. Yang bakal dimanjuin. Defade rewind. Dan dia akan punya nyawa kedua. Sex satuary yang masih ada ternyata jar. Masih bertahan. Dan Cipex datang. Akan menyelamatkan. Tip Dominator kali ini. Makan Jemmy. Akan menjari target selanjutnya. Ada kematian fatal. Dari tim Blacklist akan dipanis. Oleh Dominator. Dua orang tubang. Trapest terbuka. Dan diarpu. Bisa time stop. Mungkin saja. Sial-sial melunuh gue gak tau dimana. Cumpul kena di-strap high ground bagian atas. Makan coba dia abis. Ini lagi pertahanan dari Blacklist. Cuma untuk diruntuhkan. Makan-makan Dominator. Dan mau full tempo yang keluar. Cuma dia pertahanan dengan Maple Dash. Dan tiba-tiba. Tremor Space yang akan ketiga. Makan dibalikin lagi. Tapi ternyata kali Blacklist gak menangkan damage. Akan Oji. Masih ada Cipex. Makan. Makan coba untuk menampakkan. Ini belakkan dari tim Blacklist. Makan coba untuk menentukan Crystal lagi. Dan Dominator masih bertahan. It's not over. Until it's over anonim. Wah ditapelaki lagi Fedy. Hampir, hampir, hampir Fedy. Mereka akan Crystal. Mereka masuk ke depan. Mereka pengen banget ke end. Apakah bisa? Dan mereka bisa menyelesaikan game pertama. What a game. Jusy yang dapet. Jusy yang dapet. Karena berhasil di-spite di belakang. Ada Chimmy. Ada niat jahat dari Chimmy. Yang mungkin dia gak ketahuan. Makan dari gara Toshi. Makan ditangkap Flash. Tapi Toshi tumpah kena volley kick. Dari pemain dari Blacklist. Dan Dominator bakal dipukul mundur kali ini. Masih ada wavebreaker. Freddy bakal tepuk-tepuk ke jalannya. Ada winstress yang konek. Tapi JAS akan menukar nyawa. Untuk teman-teman dari tim Blacklist. Sedangkan Dominator. Masih ada untuk menyerang lagi pertahanan dari tim Blacklist. Ini berat. Udah gak ada damage gila lagi. Dia cuma ada Ladies dan Dolia. Dan juga Freddy dengan Dunenya. Tapi masih dipaksa lagi. Masih ada original tears. Yang tiba-tiba ke clutch. Di bagian sana dimana Jusy. Punya aneh Nick Sorrow. Mencoba untuk bertahan. Tapi dia kalau bisa gak ada damage-nya. Terlalu banyak yang diterima. Dan tumpang lagi. Dan Arrow bakal dikejar. Dibuat perang. Ini bisa jadi sandwich sebenarnya sama Dominator. Cuma mereka bikin setup modis yang bagus banget. Bakal ditabrak sama Lianfo. Ada Splendor lagi-lagi ke clutch. Tapi Trimor Smash bakal banyak buat Dominator. Masih ada G-Max. Maka coba untuk mendapat kali ini. Belakang tiba-tiba dua orang tumpang. Dari Blacklist dan Dominator. Tukar pemain dua untuk dua. Masih ada Wizards, Freddy dan J-Max. Berusaha untuk kembali keadaan. Dan Golden Catty hilang. Dan kali ini mungkin saja bisa dimenangkan. Wariel Dominator Stormstrike yang miss. J-Max mencoba untuk mendapatkan. Seorang Lianfo tapi gak bisa. Dan high ground mungkin saja. Menjadi bayaran yang sempurna. Untuk Dominator. Wah itu meskipun tosinya tumbang lagi ya. Diusir satu persatu. Andra Ali berikut kedua. Ke arah chasnya. Dan posisi dari Jusy. Jusy yang tinggi down dan jel. Infinite Vestal ke depan. Dia pengen tabrakin lagi. Ini makanya berdiri tabrak lagi sama J-Pax. Yang mendapat surga gold. Dan ini kan tinggal larut. Dan juga Chemi tersisa. Bakar karena ini Chemi bakal diusir pulang. Gak bakal dikasih jalan. Dan Crystal terbuka. Akan dibukaan Freddy. Dan Dominator akan mendekat. Ke arah top 3. Dan Max Coin. Mungkin segini diamanca oleh Dominator. Gak dikasih balik. Gosong. Lompatin asusy karena belakangan Freddy. Akan sedikit bahaya. Bawah sini dia masih menjadi umun. Dan juga Aron. Dua hero down. Freddy masih berdansa. Dibilang karena Death and Sunset keluar. Pengen tabrakin empat pemain. Empat lawan satu. Dan gak bisa Chemi ya. Bakal ditabrak. Nowhere to run. Toshi. Dapat dikildan empat. Hero down. Dapat dikildan empat. Dapat dikildan empat. Dapat dikildan empat. Jika ada yang terjadi. Masih bisa di-recover, tapi Dominator masih bisa mengalahkan Blacklist Ace. Mungkin saja, tapi Minion Wave sudah habis sekali ini. Bisa ngecemi seorang diri, bakal diturunkan lagi temponya. Kristalnya bakal coba tuh dihantam, di-recall-recall bakal sama Dominator. Satu orang melawan dunia, tapi Minion Wave sebentar lagi akan masuk data. Tentang saja masih ada, coba tuh lihat tapi Dominator. Masuk Smash juga? Ini bakal di-majuin, pastinya bakal ada Tremor Smash yang masuk Minterishers. Bakal di-bypass gitu aja, duang-duang-duang. Masih ada Outburst, Blacklist Ibrilliance. Dan juga Shea Sinneru udah mulai masukin di JRL. Bakal masih belum ada ultimate yang dibuarkan. Bakal coba tuh menipiskan pembeda di timdo. Blackseru, hilang empat, tiga Shea seorang diri. Dominator, lagi-lagi memenangkan perang tersebut. Lenyap, empat orang yang ada di jungle-nya. Dan mereka pisah banget, Abin Inner mungkin. Belum menit ke-10, masih awal banget. Siapa yang nemuin momennya, siapa yang bisa dapetin colongan kill yang gede bakal bagus banget. Terutama kalau ada perebutan objeknya. Jadi mungkin waktu Tyrant-nya ada, atau mungkin Outburst-nya ada. Dream Rome kedepan. Nah, ada Battlefield's coming! Karazhan! Wohohoho! Kill yang bagus banget. Erchan sebut upload kill bagi midlane-nya. Dekan-dekan zoning lagi, tut mata! Dari T-Panx! Tambahan kill! 2-0 masih dilanjutin lagi Karazhan. Detek saja keluar. Mereka pengen bakal T-Panx-nya. Deposit ini dari Yuhannya, di take down bisa-bisa. Yuhannya bakal mati, tiga orang mati. T-Panx! Dapet satu! Benar-nya Freddy yang diambil tapi Infinite Festus. Dibakai Mojganjar Kasuan! Dan Swannnya bakal ini ke dalam sisa satu! Dan bahkan masih bisa untuk selamat dari T-Panx-nya. Hampir semua yang ada di Lipo Mall, Kemang mendukung Dominator. Tapi lihat tim Seagate masih sekuat itu. Masih ada Dream Rome juga. Dan bahkan masih ada better comment mencoba untuk bertahan Freddy-nya. Tapi dia loh! Dan bahkan masih di reset begitu. Tapi lihat Sipin! T-Panx! What a moment! Dan bahkan mendapatkan turban trend ya! Targetnya sangat luar biasa dan double kill! Diabadkan oleh... Dikejar Naga! Dikejar Naga! T-Panx-nya! Masih melari, masih lari keluar. Susah banget yang ini. Karena dia hansin tank, masih licin banget. Belaknya belaknya, masih di depan. Dan T-Panx! Satu lagi Flaming Pump! Put-Panx! T-Panx! T-Panx! Empat orang tumbang tersisa, Swan! Dengan timing yang sangat amat baik! Wuuu! Dominator! Mencoba untuk mendapatkan game yang pertama. Swan VS Everybody di lompatnya The Flash! That and Sunset! Tapi tidak akan bisa menjelamatkan dirinya! The Dominator! Lord Fanggot dilempar ke bagian atas. Dia Dream Rome ke depan! Dan Zoot Mantra! Kodak Tossel mesti nahan demi T-Panx! Bakal jadi korban! Tossi Efri malah memukulkan Swan! Dan Yuhani mati T-Panx Down! Tiga memain Down! Bahkan sisain dua memain Swan! Di tabrak empat! Belum! Patil Down dan The Ace! Dindapatkan! Dan ini pastinya akan ngebuat Dominator! Coba untuk langsung maju! 11-0 tanpa adanya balasan point kill! Dominator! Masih terlalu kuat! Ngebakan kemenangan di depan mata! Dominator! One more game! Dan mereka bisa pergi ke Grand Final di hari esok! Tossinya bener-bener kayak ngebate! Untuk ada chief pangnya! Tremor smash! Masih ada flash kira depan! Masih ada deten Sunset dan menge-Tossi! Tapi tingin sight of balls! Menyelamatkan Tossi! Dan membuat Team Secret! Harus tumbang dua orang! Walaupun search retail-nya! Freddy! Bisa! Bisa dapetin satu lagi Freddy-nya! Mana suaranya! Oh tapi Secret! Teteh-teh-teh ya! Diputerkan dua orang! Tremor smash 4 lagi! Dan masih ada Tremor smash! Sting inside the balls! Membuat kadar yang berbalik! Dan bisa dapetin point kill-nya! Walaupun ter-trade! Tapi CPG low! Tossi's still alive! Masih ada Season 2 ini! Dan akan kita lihat masih bisa untuk mendapatkan point kill! Tambah nanu name! Ditambahin lagi! Di alain ya! Dua atau tiga! Dua atau tiga! Eh buff Tempest bakal jadi kunci! Oh Sony juga lupa banget! Mereka pilih buff Tempest! Beradu smite! Mulai maju arah depan! Freddy-nya juga akan ada depan! Tremor smash! Dan bahkan ada detain sunset! Tapi ternyata diamankan dari C-Shot! Dan bahkan Sony dapet point kill juga! Tingin sight of box yang tidak berhasil menangkap! Dan bahkan dua orang harus tumbang! Tossi juga down! Tiga orang dari dominator harus down! Mereka mau press bawahnya! Gak bisa kayaknya! Empat orang down sekarang! Dia sudah sulit banget! Sulit banget! Oh Freddy! Mungkin Freddy! What a game! Dominator! What a game! What a game! What a play dari dominator! Oh my god! Dominator! Berhasil pergi ke grand final! Oh my god! Gila! 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 Oh my god! Oh my god! Oh my god! Itu empat orang tumbang! Itu empat orang tumbang! Itu empat orang tumbang! Salut! 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 Wow! Dominator! Dominator! Terima kasih dominator! Terima kasih! Terima kasih!